Terima kasih masih setia di redaksi Pagi Pemirsa dalam aksi kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta pada 21 dan 22 Mei kemarin. Ribuan polisi dan anggota BRIMOB menjadi benteng untuk menjaga keamanan Jakarta. Terluka, letih dan rindu keluarga sangat akrab dengan keseharian mereka selama bertugas. Dan seperti apa suka duka para aparat keamanan ini selama bertugas? Kita simak keliputannya berikut ini. Pesan-pesan inilah yang selalu ingin mereka sampaikan kepada orang-orang tercinta setiap hari. Di balik garis wajah keras dan sikap tegas, mereka adalah ayah dan suami yang menyayangi keluarga. Baik yang datang dari Jakarta ataupun luar kota, sama-sama pamit meninggalkan keluarga untuk bekerja. Setidaknya 50 ribu personil kepolisian dan BRIMOB mengamankan beberapa titik vital di Jakarta termasuk gedung KPU dan Bawaslu. Menjaga lokasi aksi selama berjam-jam lamanya tentu tidaklah mudah. Jika masa berhasil dibubarkan, para personil BRIMOB ini baru bisa duduk beralaskan asfal jalanan. Menjalankan perintah menjaga lokasi aksi bukan tanpa resiko. Tak sedikit dari para petugas ini yang menjadi korban luka-luka. Bribda Imam salah satunya. Ia terkenal lemparan batu ketika berusaha membuarkan masa yang masih bertahan di samping Sarina hingga dini hari. Rasanya pekanan keluarga sudah pasti mas. Apalagi kalau begini situasinya, lebaran pasti bakal enggak pulang. Satu bulan sudah pasukan pengamanan ini berjaga di ibu kota. Rindu kepada keluarga yang tak terbendung seketika memancing air mata. Ponsel pintar inilah yang menjadi media untuk sesekali melepas rindu kepada buah hatinya. Kapan ayah pulang? Kapan ayah pulang? Bapak jawab apa? Ya mungkin secepatnya ayah pulang. Pokoknya abang sama adik berdoang aja supaya negara kita aman-aman. Supaya kita berkumpul bisa hidul fitri bersama. Rinduan kepada keluarga dan kampung halaman serta aksi perlawanan sengit dari masa beberapa hari belakangan memang diakui mempengaruhi psikis para anggota. Biasa kami tetap menahan diri, walaupun psikis anggota sudah mulai emosi, kami sebagai danton, kami sebagai danki tetap mencoba mengontrol anggota supaya tidak terjadi benturan yang mengakibatkan banyaknya korban. Di tengah hujan batu dan lemparan bom molotov, tidak ada hal yang paling mereka inginkan selain pulang menemui anak, istri dan keluarga. Di berikutan Transmedia. Terima kasih telah menonton!